Sebagai bentuk perlindungan terhadap produk batik lokal, pemerintah memperketat impor melalui penertiban Peraturan Menteri Perdagangan No. 53 Tahun 2015. Diharapkan jumlah lonjakan impor batik dapat ditekan sehingga pasar dalam negeri dapat tumbuh dengan sehat. Batik merupakan salah satu warisan dunia yang menjadi ciri khas Indonesia. Untuk itu proteksi terhadap industri batik dalam negeri perlu dilakukan agar tidak kalah saing dengan berbagai produk impor yang membanjiri Indonesia. Salah satu upaya proteksi ini dilakukan oleh Kementerian Perdagangan yang mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 53 Tahun 2015. Kebijakan ini ditujukan untuk membatasi impor tekstil dan produk tekstil batik dan motif batik yang masuk ke Indonesia. Peraturan ini sudah mulai berlaku sejak 27 Juli yang lalu. Sejak tahun 2012, nilai impor batik yang masuk ke Indonesia terus mengalami peningkatan. Bahkan pada semester 1 tahun 2015, nilai produk impor sudah melebihi 30 juta USD. Bahwa ini adalah melindungi pala pengelajin kecil kita yang ada di desa-desa, yang ada di daerah. Yang harus kita lindungi. Dan kedua, ini adalah kekayaan budaya kita sendiri yang harus kita lindungi. Harus kita jaga. Dan disinilah ada intelektual kita yang harus kita lindungi dan harus kita. Kalau kita bisa jaga ini, saya kira untuk ke depan, produk kita ini akan bisa menjadi produk global. Dan orang akan bisa menghargai kekayaan budayaan kita. Dan ini memberikan dampak yang luas nantinya. Aturan baru ini disambut baik oleh Yayasan Batik Indonesia. Murniati Widodo, selaku Wakil Ketua Umum Yayasan Batik Indonesia, mengatakan bahwa aturan ini dapat meningkatkan daya saing pengrajin batik di dalam negeri. Tadinya itu kan banjir banget ya, tekstil motif batik terutama dari Cina. Itu kan merugikan pengrajin, kemudian juga pengrajin kita itu kalah dengan import. Karena pasti kualitasnya itu masih bagus. Umpamanya sama-sama tekstil motif batik itu masih bagus buatan Indonesia sendiri. Aturan ini mengatur tentang komoditas batik yang masuk ke Indonesia. Selain itu, aturan ini juga menetapkan pelabuhan di Medan, Surabaya, Makassar, serta Bandar Udara Soekarno-Hatta sebagai lokasi bongkar muat bagi batik impor ini. Dari Jakarta, Lareza Anissa, Seno Metro TV.